Saluran pembuangan di bawah reruntuhan itu sudah lama berhenti diperbaiki. Cahaya redup, dan udaranya busuk. Sesekali, suara kaleng besi atau pukulan pelan terdengar. Tidak mungkin untuk membedakan apakah itu disebabkan oleh tikus atau makhluk tak dikenal lainnya. Linda menahan napasnya, menghirup dan mengembuskan napas perlahan, mencoba meminimalkan gerakan. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Pengalaman berburu selama bertahun-tahun membuatnya mengerti bahwa tikus bukanlah satu-satunya monster yang suka bersembunyi di selokan. Di bawah gangguan kegelapan, penglihatannya menjadi lebih sempit. Dia hanya bisa melihat garis besar benda-benda sekitar 5 meter di sekitarnya. Jika Din ada di sini, dia akan terkejut mengetahui bahwa penglihatan gelap itu tidak umum bagi semua pemburu. Itu juga salah satu kemampuan tambahan dari tanda sihirnya. Telinga Linda terangkat, merasakan bahaya yang mengintai melalui gerakan-gerakan halus di sekelilingnya, jadi dia tidak bisa membiarkan napasnya terdengar terlalu keras. Mencicit. Lebih dari 20 meter di depan, tikus-tikus itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Jeritan itu segera berhenti, dan pada saat yang sama, terdengar suara percikan air, lalu suasana menjadi tenang. Jantung Linda berdegup kencang. Ia tidak yakin apakah itu hanya tikus-tikus yang berebut makanan, atau ada hal lain yang memburu mereka. Namun, dia tidak pergi. Monster yang suka memakan tikus tidak sekuat itu. Selama dia berhati-hati agar tidak diserang oleh mereka, dia akan baik-baik saja. Dia menempel di sisi tembok dan berjalan dengan langkah ringan. Dia selalu waspada terhadap selokan di sebelahnya, kalau-kalau ada sesuatu yang melompat keluar dari selokan dan menyeretnya masuk. Setelah merabar-rabar ratusan meter dalam ketakutan, akhirnya dia menemukan sudut yang kosong. Jalan di sini telah runtuh, dan cahaya redup bersinar masuk. Bau busuk menyebar luas, tikus-tikus penggigit tulang yang ditemuinya di sepanjang jalan semuanya bersembunyi ketika mereka merasakan kedatangannya. Dalam hal mengidentifikasi kekuatan musuh, tikus-tikus penggigit tulang yang lemah bahkan lebih sensitif daripada monster-monster besar. Linda memanjat keluar dari selokan di sepanjang bebatuan. Udara segar menerpa wajahnya. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menoleh ke belakang. Melihat bahwa kawanan Brainpecker Beast tidak mengejarnya, ia merasa lega. Ia segera meninggalkan jalan dan tiba di gedung terdekat. Ada beberapa undet di dalam gedung itu. Ketika mereka melihat Linda, mereka langsung meraum dan berlari ke arahnya. Linda bahkan tidak melihat mereka. Dia mengayunkan pedangnya seperti angin puyuh, dan kepala para undet itu jatuh seperti daun musim gugur. Dia menemukan tempat untuk duduk. Karena merasa lapar, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah meninggalkan tasnya. Wajahnya menjadi muram, dan hatinya terbakar oleh kebencian terhadap Dean. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, anak ini mencium bauku dan menyingkirkan binatang Brainpecker. Dia seharusnya tahu bahwa aku tidak mati, jadi dia akan mengejarku. Ketika dia mendatangiku, itu akan menjadi kematiannya. Memikirkan Nick dan Rona, dia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Aku akan membantumu membalaskan dendamnya. Aku akan memisahkan jasadnya dan menguburnya di depan kuburanmu. Setelah beberapa saat merasa benci, dia perlahan-lahan menahan rasa bencinya dan dengan tenang memikirkannya. Anak ini punya banyak ide buruk. Saat dia muncul lagi, dia pasti akan memikirkan cara-cara baru yang berbahaya. Jika dia menggunakan monster, maka aku akan bersembunyi di selokan atau pergi ke daerah tetangga nomor 9. Namun, tidak banyak monster yang bisa dia gunakan. Brainpecker Beast tidak memakan undet. Dia mengolesi bubuk undet dan bersembunyi di kegelapan, jadi lebih mudah untuk menarik perhatian mereka. Jika itu monster lain, maka mereka akan memakannya terlebih dahulu. Ini terlalu berisiko, jadi dia tidak boleh melakukannya untuk kedua kalinya. Jika dia tidak menggunakan monster dan hanya mengandalkan jebakan, maka dia seharusnya tidak tahu banyak. Meskipun dia membunuh Gail, tapi itu adalah serangan diam-diam murni, bukan jebakan. Lagi pula, dari awal sampai sekarang, dapat dilihat bahwa jangkauan efektifnya hanya 100 meter. Tatapan mata Linda dingin. Ia menyadari jangkauan tembak Dean. Ia ingin meningkatkan jangkauan tembaknya, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat dicapai dalam 3 hingga 5 hari latihan. Terutama di luar tembok raksasa, tidak banyak anak panah yang bisa ditembakkan Dean. Efisiensi latihannya sangat rendah. Dalam jarak 100 meter, jika dia melepaskan anak panah, maka aku hanya butuh 3 detik untuk mengejarnya dan memenggal kepalanya. Sebelumnya, ada sekelompok Brainpeaker Beast yang mengejarnya, jadi aku harus melepaskannya. Jika aku tahu Nick dan yang lainnya akan mati, maka aku akan membunuhnya bahkan jika aku terluka parah. Ada sedikit rasa sesal di hatinya, namun tak lama kemudian ia berpikir lagi, dia tidak punya cara lain, kecuali dia benar-benar bodoh hingga mengira bisa membunuhku dengan serangan diam-diam. Akan tetapi, daripada menunggu dia menyerang, lebih baik aku membiarkannya menyerang dan mengambil inisiatif di tanganku sendiri. Tapi, keunggulan adalah kelemahan. Dia menggunakan indera penciuman Gail untuk menipu penilaian Gail, jadi aku bisa melakukan hal yang sama. Memikirkan hal ini, sebuah rencana muncul dalam pikirannya. Suara mendesing. Dean berlari cepat di jalan, mencari kantor polisi. Sesekali ia mencium bau monster, jadi ia mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Lebih dari selusin jalan, tetapi masih belum ada kantor polisi. Apakah kantor polisi kota tidak ada di area nomor 7? Dean mengerutkan kening. Tiba-tiba, ia melihat ruang terbuka di depannya. Ada penghalang tinggi, sekitar 30 hingga 40 meter, membentang ratusan meter, dan bagian tengahnya telah runtuh. Ia tidak tahu apakah itu karena hujan atau karena perang. Benteng. Dean terkejut. Meski ditutupi tanaman rambat, namun penampilannya meninggalkan kesan mendalam padanya. 300 tahun yang lalu, ketika bencana terjadi, semua negara di dunia membangun benteng pertahanan besar di kota-kota perlindungan. Benteng-benteng ini terletak di berbagai pintu masuk perlindungan kota, dan juga merupakan garis pertahanan kedua setelah pertahanan nasional ditembus. Kini, seiring berlalunya waktu, orang-orang tua meninggal dunia lebih awal, dan benteng yang dulu kokoh dan kuat itu telah menjadi berbintik-bintik. Dean terdiam, sesaat kemudian ia teringat sesuatu dan segera berlari menuju benteng. Di dekat benteng, Dean tiba-tiba melihat jejak artileri dan bom di mana-mana di tanah. Salah satu kerangka, pakaian hijau tentara telah lama memudar, dan masih memegang senapan mesin di tangannya. Di bawah korosi hujan, senapan mesin itu berkarat. Meskipun baja senapan mesin itu sendiri antikarat, tetapi radiasi nuklir dalam hujan terlalu serius, dan komponen baja lainnya telah lama rusak dan berubah bentuk. Ketika Dean melihat senapan mesin itu, hatinya terkejut. Benteng pertahanan ini benar-benar memiliki banyak amunisi. Dean mengambil senapan mesin itu dan dengan hati-hati mematahkan poros senapan itu. Ia mencabut rantai peluru dari bagian belakang senapan mesin itu. Ada sedikit jejak air hujan pada peluru-peluru itu. Dia melihatnya dan segera membuka tutup belakang peluru. Ada bubuk mesiu berwarna gelap di dalamnya, tetapi tidak bisa dituang keluar. Bubuk mesiu itu telah ditembus oleh uap air dan mengeras di dalam wadah peluru. Dengan penyesalan di hatinya, Dean membuang rentetan peluru itu dan terus bergerak maju, siap masuk ke dalam benteng untuk mencari lebih banyak lagi. Sepanjang jalan, ada tumpukan tulang di mana-mana. Semuanya tulang putih, dan bahkan tikus penggigit tulang terlalu malas untuk mengunyahnya. Beberapa tulang putih memiliki ular berpola kecil yang tersembunyi di dalamnya, dan ekornya terlihat dari tulang rusuk. 122. Dean datang ke bagian depan teng dan melihat ke atas dan ke bawah. Cat permukaan teng telah terkelupas. Senapan mesin berat di atapnya tertutup lumut dan debu. Itu tampak seperti lapisan pahatan batu. Saya tidak tahu apakah bagian dalamnya sudah rusak. Mata Dean berbinar saat ia memanjat tangki. Ia mengambil senapan mesin berat dan melemparkannya ke samping. Ia mengangkat penutup tangki dan melompat ke dalamnya. Mengaum. Begitu dia mendarat, terdengar suara serak dari belakangnya. Dean sudah menciumnya. Belati itu dengan cepat berbalik dan menusup tenggorokan undet muda berpakaian hijau tentara itu. Dia berambut coklat dan bermata merah seperti undet lainnya. Dari penampilannya, dia adalah orang asing. Ah, tenggorokan mayat hidup itu mengeluarkan suara seperti tenggelam saat terjatuh pelan. Dean melihat lambang nasional yang memudar di seragamnya. Itu adalah lambang Amerika Serikat. Ia sempat ragu, tetapi segera teringat suatu tempat, negara kota merdeka. Ketika bencana itu terjadi, Kekaisaran Kapitalis Barat adalah yang pertama kali hancur. Saat itu, sejumlah besar pengungsi barat diangkut ke Asia dan memasuki wilayah Rusia. Saat itu, dunia bersatu dan saling membantu. Hukum penerimaan pengungsi sudah lama ditinggalkan. Setidaknya puluhan juta pengungsi barat dikirim ke Rusia. Alasannya, wilayah Rusia merupakan yang terluas di Asia. Selain itu, jumlah penduduk Rusia tidak banyak. Wilayah daratannya sebagian besar kosong. Kedua, Rusia memiliki sejumlah besar terowongan pertahanan udara yang dibangun oleh bekas Uni Soviet. Itu adalah pilihan yang sangat baik sebagai tempat berlindung. Apakah ayahku mengirim lemari es itu ke negara kota kebebasan setelah aku tertidur lelap? Din memikirkan jenis-jenis bangunan yang dilihatnya di luar tembok raksasa itu. Ia merasa itu mungkin. Apakah negara kota kebebasan yang membangun tembok raksasa itu? Ayah merasa lebih aman berada di dalam tembok raksasa itu, jadi ia mengirimku ke sana. Namun saya ingat bahwa apa yang disebut negara kota kebebasan adalah tempat berkumpulnya para pengungsi ketika saya tertidur lelap. Bagaimana mereka bisa membangun tembok raksasa? Petik 2 Kalaupun bisa dibangun, harus di daerah yang bahan bangunannya melimpah. Tempat pengungsian itu tandus. Butuh waktu lama untuk mengangkut bahan-bahan. Din tak dapat menahan diri untuk memikirkan ide lain. Tembok raksasa ini, apakah benar-benar dibuat oleh kita manusia? Jantungnya sedikit bergetar. Ia merasa pengetahuannya terlalu sedikit. Saat itu, ada sedikit rasa lapar di perutnya. Dia terbangun. Bukan saatnya untuk mengkhawatirkan masalah ini. Dia segera menendang mayat itu dan melihat ke dalam tangki. Din kecewa karena ternyata tangki itu sudah lama tidak digunakan. Kerusakan yang disebabkan oleh waktu 300 tahun terlalu mengerikan. Din meninggalkan teng dan terus menyelinap ke benteng. Dengan indera penciumannya, dia bisa merasakan mayat-mayat yang sedang tidur di sepanjang jalan. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan menghindarinya. Jika dia tidak bisa menghindarinya, dia akan langsung membunuh mereka. Aku tidak menyangka mayat hidup ini bisa tidur. Pikiran seperti itu terlintas di benak Din. Tak lama kemudian, ia tiba di bagian dalam benteng. Di dalam memang remang-remang, tetapi sama sekali tidak memengaruhi penglihatannya. Mengaum. Seekor zombie melompat keluar dari sudut. Din sudah siap. Dia menusukkan belati ke wajah monster itu dan memakukannya ke dinding. Setelah menyerap ratusan kristal dingin, ia merasa bahwa fisiknya tidak kalah dengan pemburu utama lainnya. Sebelumnya, ketika gadis berkulit gelap dan yang lainnya melarikan diri, ia menemukan bahwa ia dapat terus mengimbangi kecepatan mereka. Harus diketahui bahwa gadis berkulit gelap dan yang lainnya takut untuk melarikan diri. Kecepatan mereka telah lama melampaui batas. Dapat dilihat bahwa fisiknya bahkan sedikit lebih kuat dari mereka. Namun, jika itu adalah pertarungan frontal, Din masih belum yakin. Lagi pula, pengalaman bertarungnya terlalu sedikit. Terlebih lagi, melalui serangan mendadak ini, ia menyadari bahwa pertempuran bukan sekadar ajang adu kecepatan, kekuatan, dan data-data penting lainnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk melawanmu secara langsung dengan pedang dan tombak. Medan, cuaca, suasana hati, dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang memengaruhi pertempuran. Faktor-faktor tersebut bahkan dapat menyebabkan efek pembalikan. Setelah mencabut belati, Din terus bergerak di sepanjang koridor gelap untuk mencari tempat menyimpan senjata api. Berdecit, dia mendorong sebuah ruangan hingga terbuka. Tiga mayat yang sedang tidur tiba-tiba mengangkat kepala mereka sedikit dan perlahan-lahan terbangun. Din tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Ia segera mendekati mereka. Belati itu menembus salah satu kepala. Ia mencabut belati itu dan dengan cepat menusuk kepala yang satunya. Zombie itu membuka mulutnya dan siap untuk mengaum. Namun, ia tertusuk belati dan langsung mati. Pada saat ini, zombie lainnya telah sepenuhnya terbangun. Ia meraung dan bergegas mendekat. Din segera membungku untuk menghindari cakarnya. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menusukkan belati itu. Astaga, dia memukul zombie itu. Zombie itu gemetar dan perlahan-lahan jatuh. Din menghela nafas. Ia merasakan keringat dingin di telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia merasa gembira. Setelah berhadapan dengan para zombie, Din melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa itu adalah ruang komando. Lambang militer dipundak para zombie adalah bintang emas. Mereka seharusnya adalah mayor general. Matanya segera tertarik pada sebuah peta di atas meja. Peta itu sangat besar. Itu adalah peta Asia di masa lampau. Meskipun banyak bagian peta itu hancur karena debu dari atap dan noda air yang disebabkan oleh tikus, ia masih dapat melihat garis besarnya. Jadi, mungkin wilayah Asia milik Rusia, pikir Din. Dudian berpikir dalam hatinya. Tiba-tiba dia berpikir bahwa seharusnya ada benteng serupa di daerah lain yang telah dibersihkan. Para pemulung seharusnya mengambil kembali peta itu. Orang-orang di dalam tembok raksasa seharusnya tahu wajah dunia yang sebenarnya dan betapa luasnya. Benda-benda yang dikirim kembali ke tembok raksasa oleh para pemulung diserahkan ke kuil elemen untuk dievaluasi. Kuil elemen dan gereja suci tampaknya saling terkait rat. Pijakan gereja suci di tembok raksasa tidak dapat dipisahkan dari penguasa tembok raksasa itu. Matadin menunjukkan beberapa pemikiran. Kuil elemen seharusnya menguasai banyak hal. Dengan kata lain, para pemimpin puncak tembok raksasa seharusnya menguasai banyak hal. Namun, ada beberapa hal yang belum diumumkan. Apa alasannya? Hanya karena hal-hal ini menghujat kepercayaan kepada Tuhan. Dia mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengerti. Bahkan jika mereka ingin menggunakan iman untuk mencerahkan orang-orang biasa, tetapi masih ada agama di zaman dulu. Negara juga mengelolanya dengan baik. Din menggelengkan kepalanya. Ia tidak lagi memikirkannya. Ia menyingkirkan peta itu dan berbalik untuk melanjutkan pencarian di bagian lain benteng itu. Setengah jam kemudian, dia akhirnya menemukan gudang senjata benteng. 123. Din memperhatikan barisan itu dengan cermat. Senjata api disusun dengan rapi. Senjata api ditumpuk di rak logam di satu sisi dinding, dan sebagian besar berupa senapan dan senapan mesin ringan. Ranjau-ranjau itu ditumpuk di tanah di sebelahnya. Ada dua lapis papan kayu di bawahnya untuk mencegah erosi tanah. Namun, setelah 300 tahun berlalu, papan-papan kayu itu telah menghitam dan membusuk. Din berkeliling dan menemukan bahwa meskipun disimpan di dalam ruangan, korosi akibat waktu sangat parah. Semua senjata api telah dibuang. Senjata-senjata itu tidak dirawat, dan larasnya berkarat. Senjata-senjata itu telah menjadi tumpukan besi tua. Ranjau-ranjau itu tertutup debu tebal. Pegas-pegas yang menahan beban telah lama kehilangan elastisitasnya. Pegas-pegas itu membusuk dan rusak. Mustahil untuk meledakkan bahan peledak di dalamnya. Bahkan setelah 300 tahun terjadi pengendapan, bahan peledak di dalam tambang kemungkinan besar akan menjadi mineralisasi keras. Din tidak menyesal. Semuanya sesuai dengan harapannya. Ia menemukan beberapa granat dan ranjau serta dua peluncur roket. Ia hendak membongkarnya ketika ia mencium Linda yang berhenti sekitar 15 atau 16 mil jauhnya. Bau itu bercampur dengan bau aneh. Bau ini jelas berasal dari monster. Bau ini sudah lama muncul dalam jangkauan persepsinya. Bau itu bergerak perlahan dan tanpa sengaja bertemu dengan Linda. Aku tidak tahu monster macam apa itu. Apakah dia kuat? Pikir Din. Akan lebih baik jika dia bisa langsung memakan Linda. Saat dia mencium dua aroma itu, dia bergerak cepat dan cepat membongkar ranjau darat di tangannya. Ranjau darat itu menempel sangat erat, tetapi korosi waktu telah menyebabkan logam di tepinya membusuk. Dia dengan paksa menarik ranjau darat itu terpisah. Di dalamnya ada bahan peledak seperti lumpur kuning yang telah dimasuki oleh uap air, seperti sepotong tanah yang lembut dan basah. Bahan peledak kuning. Din terkejut melihat bahan peledak di dalam tambang. Ketika ia mengumpulkan informasi tentang bubuk hitam, ia melihat bahan peledak terkait lainnya. Bahan peledak kuning ini adalah salah satunya. Bahan peledak ini setara dengan bubuk hitam versi evolusi, atau TNT. Bahan peledak ini kuat dan stabil. Ia tidak menyangka bahwa bubuk mesiu jenis ini akan digunakan di tambang modern. Besar. Din terkejut. Dengan bahan peledak kuning ini, bahkan jika Linda adalah pemburu tingkat menengah, dia akan dapat membunuhnya secara langsung. Din menumpahkan bahan peledak kuning itu dan menyebarkannya ke tanah. Ia mematahkan sepotong kecil bahan peledak kuning itu. Ia menemukan beberapa lembar kertas bekas dan menggulungnya. Ia segera berlari sejauh lebih dari 10 meter. Kertas itu tercampur terlalu banyak lumpur. Kertas itu kering dan keras. Kecepatan pembakarannya sangat lambat, tetapi masih terbakar di dalam. Din menatapnya dengan tenang. Wah! Tiba-tiba, tanpa peringatan, terdengar ledakan. Suaranya sangat keras, dan abu kertas yang terbakar tertiup ke segala arah. Mata Din berbinar. Meskipun bahan peledak itu basah, bahan itu masih bisa terbakar dan meledak, dan kekuatannya lebih kuat dari yang dibayangkannya. Dia segera kembali ke posisi semula dan meneruskan pembongkaran ranjau, sambil menuang bahan peledak kuning ke dalam tumpukan. Saat itu, Din mencium bau linda dan bau daging kambing. Ada bau darah yang kuat. Salah satu dari mereka pasti terluka. Apakah monsternya, atau dia? Mata Din berbinar. Kecepatan pembongkaran ranjau semakin cepat. Ketika jumlah bahan peledak kuning telah terkumpul hingga 20 atau 30 pon, ia berhenti membongkar ranjau. Ia pergi ke rak logam dan mengambil beberapa rantai peluru. Ia memutar tutup primer di bagian belakang peluru. Bubuk mesiu hitam di dalamnya setengah mengeras. Ia menjatuhkannya ke tanah untuk mengeluarkan sebagian bubuk mesiu. Tiba-tiba dia teringat anak panah itu dan mencabutnya. Dia menggunakan mata panah itu dikosongkan satu demi satu, dan bubuk mesiu ditumpuk semakin tinggi. Ketika Din mengeluarkan peluru, Linda dan bau daging kambing terpisah. Bau daging kambing tetap di tempat yang sama dan tidak berubah. Selain itu, baunya bercampur dengan bau darah yang kuat. Itu harus dibunuh. Din tidak bisa menahan rasa sesalnya. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah area nomor 7. Monster terkuat di area ini diperkirakan belum mencapai level 20. Linda adalah pemburu tingkat menengah. Selama dia tidak menghadapi beberapa pemburu yang sangat sulit atau ceroboh dan melakukan serangan diam-diam, pada dasarnya dia bisa menjamin keselamatannya sendiri. Tiba-tiba, dia mencium sedikit darah dalam bau Linda. Baunya sangat samar. Hidungnya berkedut karena dia ingin terus mencium lebih jelas, tetapi bau darah itu perlahan menghilang. Tiba-tiba ia teringat pada kemampuan tanda ajaib Linda, pengendalian darah. Apakah dia juga terluka? Jantung Din berdetak kencang. Meskipun ia dapat mengendalikan lukanya tepat waktu untuk menghentikan pendarahan, tetapi bau darah dapat menguar dari celah luka. Hal ini tidak dapat ditutupi kecuali lukanya segera diperban. Dalam hal ini, ia benar-benar tidak dapat mencium baunya dari jarak yang begitu jauh. Karena dia bisa mengendalikan darah, kecepatan penyembuhan lukanya pasti sangat cepat. Paling lama, dia akan pulih dalam satu atau dua hari. Ini kesempatan yang bagus. Mata Din berbinar saat dia dengan cepat mengumpulkan bahan peledak. Sambil mengumpulkan, dia mengunci bau Linda dengan kuat. Begitu dia meninggalkan jangkauan baunya, dia akan segera mengikutinya. Namun, kecepatan gerak Linda tidaklah cepat. Ia sesekali berhenti untuk beristirahat. Din diam-diam senang. Ini menunjukkan bahwa lukanya tidak ringan. Tiba-tiba, dia memikirkan masalah yang telah dia abaikan, dia tahu bahwa bauku dapat melacaknya. Dia mungkin akan menggunakan poin ini. Jika dia terluka, dia akan memikirkan cara untuk menyingkirkanku. Jika lukanya terlalu serius, dia akan mencari tempat untuk berhenti sampai lukanya sembuh. Ketika dia memikirkan hal ini, dia langsung tenang dan berkata dalam hati, jika aku jadi dia, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memancingnya keluar. Selama aku di dekatnya, dia pasti bisa mengejarku dan membunuhku. Baiklah, ada sedikit rasa dingin di matanya, karena ini jebakan, aku akan mengalahkannya di permainannya sendiri. Dia membuka tas penyimpanan lipat yang diperlukan untuk Hunter's Wall. Dia memasukkan bahan peledak kuning ke dalamnya dan menyimpan bubuk hitam di tasnya. Lagipula, itu hanya digunakan sebagai sumbu, jadi jumlahnya tidak banyak. Setelah persiapan, dia melihat gudang senjata. Ada sedikit keengganan di hatinya. Sulit untuk memindahkan seluruh gudang senjata dengan kekuatannya sendiri. Cepat atau lambat, pemulung akan dikirim untuk menemukannya dan membawanya kembali ke tembok raksasa dan menyerahkannya kepada konsorsium. Di tembok raksasa, bubuk mesiu hanya digunakan sebagai pewarna. Bahkan bahan peledak kuning digunakan sebagai pewarna kuning. Dengan kebijaksanaan orang-orang di kuil elemen, mereka seharusnya dapat menguji peran sebenarnya dari bahan peledak tersebut. Apakah karena bahan peledak tersebut terlihat seperti lumpur, jadi tidak ada yang akan berpikir untuk menggunakan api untuk membakar lumpur tersebut. Pikiran seperti itu terlintas di benak din. Itu bukan hal yang mustahil. Akal sehat manusia akan memenjarakan pikiran mereka. Bubuk mesiu hitam pertama kali diciptakan secara tidak sengaja. Namun, ada kemungkinan juga tembok raksasa itu menguasai penggunaan bahan peledak. Namun setelah memahami penggunaan bahan peledak, mereka memperlakukannya sebagai barang berbahaya dan dikontrol dengan ketat. Dudian berpikir bahwa ini juga merupakan suatu kemungkinan. Bagaimanapun, dunia ini bukanlah era informasi. Sangat mudah untuk memblokir berita. Bahkan di era lama, warga sipil mengandalkan komputer, TV, dan alat-alat lain untuk menyebarkan informasi. Mereka telah melihatnya, tetapi mereka tidak benar-benar menyentuhnya. Namun, pada era ini, belum ada yang namanya penyampaian informasi secara cepat. Yang ada hanyalah surat kabar. Di era aristokrasi, sangat sulit bagi surat kabar untuk berperan. Hal-hal yang dapat dilaporkan sangat terbatas. Bagaimanapun, jika tembok raksasa itu menguasai bahan peledak, maka seharusnya ada catatan di lingkaran alkemis. Namun, tidak ada yang menyebutkannya di catatan Rochard. Pokoknya, aku akan kembali dan menanyakannya. Din tidak lagi memikirkannya. Dia membawa tas dan tas penyimpanannya dan berbalik untuk memulai operasi perburuannya sendiri. 124. Di sebuah bangunan kecil di pinggir jalan yang penuh retakan. Linda duduk dalam kegelapan. Ia membuka kotak P3K dan mengganti kain kasa di lengan dan paha kanannya. Pada saat yang sama, ia waspada terhadap keadaan sekitar untuk berjaga-jaga jika terjadi serangan mendadak. Aku tidak percaya kau tidak akan tertipu oleh penyamaranku. Linda berkata dalam hati. Agar perangkap itu lebih realistis, dia sengaja pergi ke tempat yang disukai binatang buas itu. Tujuannya adalah menggunakan cakar binatang buas itu untuk melukai dirinya sendiri. Level perburuan monster itu adalah 17. Monster itu adalah monster amfibi. Dibandingkan dengan di darat, monster itu lebih suka bergerak di air. Jika bertarung di air, bahkan pemburu senior pun akan digigit dan dimakan olehnya. Namun, di darat, efektivitas tempurnya akan sangat melemah. Dengan pengalaman dan kekuatan berburu Linda, pada dasarnya dia bisa memburu monster itu sendirian asalkan dia berhati-hati. Agar penampilannya realistis, dia selalu tampil habis-habisan. Faktanya, dengan kekuatan monster itu, bahkan jika dia mencoba yang terbaik, akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Karena itu, dia yakin penyamarannya sama sekali tidak menjadi masalah. Langkah selanjutnya adalah melihat apakah Din cukup berani atau tidak. Setelah mengganti kain kasa baru, dia merasa luka di lengan dan paha kanannya masih agak mati rasa. Dia tidak bisa menahan rasa benci di hatinya. Cakar binatang buas itu mengandung racun yang melumpuhkan. Itu adalah monster yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak bisa mengendalikan aliran darah dan mengeluarkan racun dalam jumlah besar, dia takut lengan dan paha kanannya akan kaku dan tidak bisa bergerak. Saat aku menangkapmu, aku akan memberikanmu rasa sakit ini seratus kali atau seribu kali. Hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengalihkan semua kebenciannya kepada Din. Dia tidak sabar untuk mengulitinya dan mencabut urat-uratnya. Saat dia marah, dia mengendalikan aliran darah di wajahnya agar surut, membuat wajahnya tampak sedikit pucat, terutama bibirnya yang hampir tidak berdarah. Dia tampak sangat lemah. Dia perlahan bersandar ke dinding, terengah-engah pelan. Tangannya mencengkeram erat pedang satu tangannya, terus-menerus waspada. Namun dibandingkan dengan penampilannya yang lemah, kewaspadaan seperti itu tampak sia-sia. Suara mendesing. Tiba-tiba, sebuah anak panah dingin ditembakkan dari jendela. Sudut anak panah itu mengarah secara diagonal ke bawah, mengarah langsung ke tenggorokannya. Mata Linda yang, sekarat, tiba-tiba membelalak. Dia tiba-tiba berdiri dan mengayunkan pedangnya untuk menangkis anak panah itu. Sasarannya langsung terkunci di tempat anak panah itu berasal, gedung di seberang. Itu. Dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang kuat dan melompat keluar jendela seperti seekor citah menuju gedung seberang. Namun, saat dia tiba di depan bangunan kecil itu, kelopak matanya tiba-tiba bergedut. Dia merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Ini adalah naluri berburu selama bertahun-tahun. Dia secara naluriah merasakan sedikit ketakutan di lubuk hatinya dan segera menghentikan tubuhnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat ke jendela tempat anak panah itu berasal. Din sudah tidak ada di sana. Sepertinya dia telah melarikan diri. Dia tidak terburu-buru mengejarnya. Sebaliknya, dia menatapnya dengan saksama. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, jangan bersembunyi lagi. Aku tahu kamu ada di dalam. Seharusnya ada penyergapan di sana, kan? Tidak ada suara dari jendela. Fakta bahwa kau telah bertahan begitu lama berarti kau tahu bahwa begitu kau terbongkar, aku akan segera mengejarmu dan membunuhmu. Linda berkata dengan dingin, meskipun penyamaranku sangat realistis, tetapi dengan temperamenmu, kau seharusnya bersiap sebelum menyerangku. Lagi pula, lukaku baru saja terinfeksi. Butuh setidaknya satu hari bagiku untuk pulih. Dengan kehatianmu, kau seharusnya tidak terburu-buru menyerangku. Pada saat yang sama, dia menjadi tenang. Pikirannya telah dipengaruhi oleh pikiran subjektifnya sendiri, tetapi sekarang setelah dia berpikir dari sudut pandang orang lain, dia dapat melihat segala sesuatunya dengan lebih jelas. Masih tidak ada gerakan dari jendela. Linda mengerutkan kening. Apakah dia terlalu banyak berpikir? Apakah dia benar-benar melarikan diri? Memikirkan hal ini, hatinya sedikit tidak nyaman. Jika dia benar-benar melepaskannya, bukankah lukanya akan sia-sia? Jangan berpura-pura, aku tahu kamu ada di dalam. Linda tidak menyerah dan melanjutkan, kebersembunyi di dalam untuk memancingku masuk. Itu artinya perangkapmu sudah disiapkan di dalam. Tapi jangan lupa, bahkan jika aku tidak membunuhmu kali ini, aku akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu di masa depan. Saat masa pelatihanmu berakhir, kau akan mati. Melihat tidak ada jawaban dari jendela, hatinya dipenuhi amarah, tetapi dia mencoba menahan diri. Dia mencibir, kalau begitu mari kita lihat siapa yang lebih sabar. Setelah itu, dia kembali ke gedung kecilnya dan duduk. Dia berpikir, aku tidak percaya dia tidak cemas. Dia ingin membunuhku. Disinilah aku bisa menggunakan inisiatif. Selama dia mau bertindak, dia akan terbongkar. Dia duduk dan beristirahat sambil menatap bangunan kecil di seberangnya. Lambat laun, hatinya menjadi sedikit kesal. Dia adalah seorang pemburu tingkat menengah yang bermartabat, tetapi dia harus berhati-hati dan waspada terhadap seorang pemula. Dia marah dan kesal. Lagi pula, sangat melelahkan untuk berjaga-jaga terhadap serangan mendadak. Akan tetapi, dia masih menahan ketidaksabarannya dan memikirkan rencana lain dalam benaknya. Seiring berjalannya waktu, masih belum ada pergerakan dari bangunan kecil di seberangnya. Ia berpikir, mari kita lihat siapa yang mampu membuang-buang waktu. Dalam sekejap mata, hari sudah malam. Semangatnya menjadi lebih waspada. Malam adalah saat terbaik untuk melakukan serangan diam-diam. Jarak pandangnya terlalu sempit. Dia harus 120% waspada. Di tengah malam, dia perlahan-lahan merasakan sedikit rasa kantuk. Ketika dia merasa lelah, dia tiba-tiba terbangun. Meskipun dia adalah pemburu tingkat menengah, dia tidak akan sanggup menahannya. Bagaimanapun, pihak lain bisa tetap berada dalam kegelapan dan bersantai, tetapi dia selalu waspada. Dia akan kelelahan dalam beberapa hari. Tiba-tiba dia mengerti rencana Dean, yaitu membuatnya kelelahan sampai mati. Jika kata-kata ini disebarkan, diperkirakan tidak ada yang akan mempercayainya. Seorang pemburu junior berencana untuk mengalahkan seorang pemburu menengah. Kedengarannya luar biasa, tetapi hal seperti itu terjadi di depannya. Tidak, aku harus mengisi kembali semangatku. Linda tiba di koridor di bawah bangunan kecil itu dan menemukan sudut untuk duduk. Ia bersandar di dinding. Tidak ada sudut yang memungkinkan anak panah beterbangan. Hal ini membuat semangatnya yang tegang sedikit rileks. Ia memejamkan mata dan tertidur. Meskipun sedang tidur, dia sering bergaul di luar tembok raksasa. Dia akan bangun jika ada gerakan. Karena itu, dia tidak khawatir dengan serangan mendadak Din. Malam berlalu dengan tenang. Linda terbangun dan melihat cahaya pagi bersinar di luar. Dia tidak menyangka Din tidak akan menyerang lagi. Apakah dia terlalu khawatir di sore hari? Dia sedikit kesal di dalam hatinya. Bahkan jika ada jebakan di dalam, dia hanyalah seorang pemula. Seberapa mematikan jebakan itu? Dia tahu bahwa dia akan terlalu khawatir, terutama karena penampilan Din sebelumnya terlalu menakjubkan, jadi dia harus memperlakukannya dengan hati-hati. Namun, setelah memikirkannya dengan saksama, pihak lain itu masih anak-anak dan tidak pernah berburu. Bahkan jika dia memiliki banyak trik, temperamennya masih terlalu buruk. Mungkin dia benar-benar melihat penampilannya yang lemah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia kesal dan memukul tembok di sebelahnya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan marah. Rencana yang direncanakan dengan susah payah itu gagal. Aku ingin melihat perangkap macam apa yang telah kau pasang, bocah sialan. Dia melihat ke arah bangunan kecil itu dan berjalan mendekat sambil membawa pedangnya. Begitu dia memasuki bangunan kecil itu, aroma lembab dan busuk samar-samar tercium di wajahnya. Lingkungan sekitarnya redup, tetapi ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah dinding dan jendela. Dengan bantuan cahaya redup itu, penglihatannya tidak terlalu terpengaruh. Dia melihat sekeliling, mencari jebakan. Meskipun dia bukan pencuri, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah pemburu tingkat menengah. Dia sangat berpengalaman dan telah melihat banyak jebakan. Selain itu, Rowling sering memasang jebakan di dalam tim. Dia juga melihat beberapa pintu. Saat ini, di atas lantai tiga gedung kecil itu, ada sosok yang bersandar di dinding. Sosok itu adalah Din. Setelah serangan mendadak yang gagal kemarin, dia tidak meninggalkan gedung kecil itu. Lagi pula, disinilah dia menyergap bahan peledak. Begitu dia meninggalkan tempat ini, akan lebih berbahaya. Ketika Linda memanggilnya ke bawah, dia ingin memprovokasinya. Namun, dia kemudian berpikir bahwa dengan pengalaman yang dimiliki pihak lain, dia seharusnya tahu cara mengendalikan emosinya. Daripada menggunakan amarah, lebih baik menggunakan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Linda memanggilnya, dia tidak bersuara. Tujuannya adalah untuk secara sengaja membingungkan pihak lain dan memengaruhi penilaiannya. Namun, ia kecewa karena Linda tidak datang. Tepat ketika dia mengira rencana penyergapannya telah gagal dan sedang memikirkan rencana baru lainnya, dia tidak menyangka akan mendengar pihak lain memasuki gedung. Dia pasti masih ingin memastikan apakah aku sudah pergi atau belum. Sepertinya dia pemburu yang baik. Bahkan jika dia bisa menahan amarahnya, dia tetap tidak bisa mengatasinya. Ada sedikit kegembiraan di mata Din saat dia segera datang ke tempat yang telah dipersiapkan. Linda sampai di lantai dua melalui tangga yang runtuh. Dia melihat sekeliling, tetapi tetap tidak melihat jebakan apapun. Hal ini membuatnya semakin marah seolah-olah dia sedang dipermainkan. Tiba-tiba ia mendengar suara mendesis halus seakan-akan puluhan ular berbisa tengah menyemburkan lidah mereka. Menggunakan monster lagi, Linda terkejut, tetapi sesaat kemudian matanya berbinar, dia masih di sini. Dia mengepalkan pedangnya dan bersiap untuk pergi ke lantai tiga. Meskipun dia telah mempertimbangkan penyergapan, tetapi tanda sihirnya dapat menahan beberapa monster beracun. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan mereka, dia masih dapat melarikan diri. Tepat saat dia setengah jalan menuju lantai tiga, sia-sia. Ledakan. Ledakan dahsyat yang tiba-tiba itu langsung menenggelamkan seluruh bangunan kecil itu. Dari lantai pertama sampai lantai tiga, semuanya meledak. 125. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, dan suara ledakannya bagaikan guntur, memekatkan telinga. Bangunan kecil yang hampir runtuh itu langsung rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa batu yang berserakan di tempatnya. Dua bangunan tetangga di sebelah kiri dan kanan juga terkena ledakan, dan setengahnya runtuh akibat benturan. Bau mesiu menyebar di udara. Dentang. Din memanjat keluar dari gedung yang runtuh dan menatap gedung yang rata dengan tanah. Ia terkejut. Ia tidak menyangka daya rusak bahan peledak kuning itu begitu dahsyat. Untungnya, ia menyalakan sumbu dan melompat keluar gedung tepat waktu. Kalau tidak, ia pasti sudah terkubur bersama bahan peledak itu. Hidungnya mengendus pelan dan segera mencium bau darah yang kuat dari tubuh Linda. Sumber bau itu berasal dari tumpukan batu di bawah bangunan. Ia bangkit dan menyingkirkan debu di tubuhnya. Ia siap memindahkan batu-batu untuk memeriksa apakah wanita itu masih hidup atau tidak. Tiba-tiba ia teringat saat terakhir kali ia memakan daging rusak dan menghentikan langkahnya. Ia berpikir bahwa jika wanita itu masih hidup, ia seharusnya bersembunyi, menunggunya memindahkan batu-batu dan memeriksa tubuhnya untuk memberikan pukulan yang mematikan. Memikirkan hal ini, Din berbalik dan pergi. Setelah beberapa saat, ia kembali sambil membawa beberapa kain dan tanaman layu di tangannya. Ia melemparkannya ke depan tumpukan batu, lalu menyalakan obor dan melemparkannya. Obor itu dengan cepat membakar kayu kering dan kain itu. Apinya besar dan berkobar. Setelah lebih dari 10 menit, api padam, dan abu berserakan di mana-mana. Din melihatnya. Api hanya membakar bagian luar batu, dan hanya sedikit yang jatuh ke dalam. Jika dia bertekad untuk bertahan, dia pasti bisa menahannya. Dia segera berbalik dan mengeluarkan dua bahan peledak kuning yang dipasang di bangunan kecil lain di sisi yang berlawanan. Dua bahan peledak kuning itu disegel oleh cangkang batu cekung dan tanah, hanya menyisakan sekering kertas yang tergulung. Din hendak melempar salah satu bahan peledak kuning itu, tetapi tiba-tiba teringat sesuatu. Ia takut dan keringat dingin keluar dari punggungnya. Ia segera berbalik dan pergi ke sudut. Ia memecah celah antara cangkang batu dan tanah, dan mengeluarkan bahan peledak kuning di dalamnya. Kemudian ia mengambil air di tanah dan menjahitnya kembali ke keadaan semula. Setelah melakukan itu, ia kembali lagi ke tumpukan batu dan menyalakan sumbu peledak kuning itu. Ia menunggu hingga sumbu itu terbakar hingga jaraknya hanya 10 cm, lalu melemparkannya ke tumpukan batu. Bahan peledak berguling di lantai batu, dan celah antara tanah yang baru direkatkan dan cangkang batu retak sedikit. Melihat sumbu yang hendak terbakar ke dalam cangkang batu itu, puing-puing itu tiba-tiba terdorong menjauh, dan sesosok tubuh berlumuran darah melompat keluar dari dalam, dengan cepat meraih bahan peledak kuning, dan melemparkannya dengan punggung tangan ke wajah Din. Jantung Din berdegup kencang. Ia segera mengangkat tangannya untuk menangkis peledak kuning itu. Sekeringnya agak terlambat, jadi peluru batu itu tidak meledak. Din membuangnya dan menatap muram sosok berdarah di depannya. Itu Linda. Lengan kirinya patah dari siku. Baju zirahnya meledak dan pecahan-pecahannya tertanam di tubuhnya. Dia tersentak dan menatap Din. Ada beberapa bekas luka bakar di wajahnya. Dan jatuh di wajahnya. Namun dia menahan diri untuk tidak bersuara. Din melihat penampilannya yang seperti hantu, dan hatinya menjadi dingin. Ketahanan seperti itu benar-benar di luar imajinasinya. Itu membuatnya menyadari betapa mengerikannya keberadaan seorang pemburu perantara. Pikiran-pikiran itu terlintas di benak Din. Ia membuang cangkang kosong peledak kuning itu dan segera memegang busur hitam, memasang anak panah, dan membidik sasaran. Suara mendesing. Anak panah itu melesat dengan cepat. Saat ini, jarak antara keduanya kurang dari 10 meter, dan kecepatan anak panahnya sangat cepat. Linda melihat Din membuang cangkang batu itu, dan terkejut. Meskipun dia tidak tahu apa itu, tetapi suara desisan yang familiar menunjukkan bahwa itulah benda yang melukainya. Mengapa tidak ada suara saat cangkang itu berada di tangan Din? Saat dia sedang linglung, sebuah anak panah melesat ke arahnya. Dia buru-buru menghindar, tetapi kakinya terluka parah. Anak panah itu langsung mengenai sisi perutnya, dan kekuatan yang kuat membuat tubuhnya terpental ke belakang, menyebabkan dia jatuh ke tanah. Adapun pedang satu tangannya, hancur oleh ledakan itu, dan dia tidak tahu di mana pedang itu jatuh. Din segera memasang anak panah kedua dan meneruskan tembakannya. Engah! Pukulan lain lagi mengenai bahu Linda. Din tak kenal ampun dan terus menembakkan anak panah ketiga, tepat ke dahinya. Linda mengerahkan segenap tenaganya dan buru-buru menghindar ke samping, namun anak panah itu melesat melewati wajahnya. Din mengerutkan kening, dan terus menarik anak panah itu dengan punggung tangannya, namun anak panah itu kosong. Linda menoleh dan melihat pemandangan itu. Ada sedikit senyum muram di wajahnya, setan kecil, jika kau ingin membunuhku, maka mari kita mati bersama. Dia mengangkat tangannya untuk mencabut anak panah dari perutnya, lalu berdiri dengan sempoyongan. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu berlari cepat ke arah Din. Din tidak memilih untuk melarikan diri. Pada saat ini, Linda melesat dengan cepat, dan tidak peduli seberapa cepat dia berlari, Linda akan mengejarnya. Din berdiri di tempat yang sama, dan menatapnya. Ketika jarak antara keduanya mencapai 3 meter, dia tiba-tiba mengangkat lengannya. Suara mendesing. Sebuah bayangan terlempar keluar dari telapak tangannya. Astaga, darah muncrat keluar. Linda, yang sedang berlari dengan kecepatan penuh, tiba-tiba bersandar dan jatuh ke tanah. Ada belati di tenggorokannya. Dalam jarak sedekat itu, kecepatan belati Din tidak kalah dengan kecepatan anak panah, jadi Linda tidak bisa bereaksi. Lagi pula, lukanya terlalu serius. Kecuali dia segera kembali ke dinding untuk berobat. Kalau tidak, bahkan jika Din tidak bergerak, dia akan mati di luar dinding. Berdeguk, darah mengalir deras dari mulut Linda, dan tubuhnya bergetar. Ini adalah naluri mati lemas saat rakeahnya tersumbat oleh darah. Din tidak mendekatinya, melainkan datang ke sisi tumpukan batu dan mengambil beberapa batu untuk dilemparkan ke arahnya. Tubuh Linda gemetar, dan matanya bergerak dengan susah payah. Dia menatapnya, dan mulutnya sedikit terbuka, penuh amarah dan kebencian. Din mengerutkan kening, kau dan kakakmu sangat mirip. Saat kakakmu meninggal, dia tidak rela. Oh, aku lupa memberitahumu, sebenarnya aku juga membunuh kakakmu. Mata Linda tiba-tiba membelalak, dan emosinya bergejolak. Otot tenggorokannya terpengaruh, dan dia batuk setegup darah. Mulutnya mengeluarkan suara merengek, seolah-olah dia sedang mengumpat, tetapi juga seperti menangis dalam kesedihan dan kemarahan. Dia mengangkat lengannya untuk meraih ke arah Din, tetapi tubuhnya terlalu terluka, jadi dia tidak bisa berdiri. Akhirnya, lengannya kaku di udara, dan jatuh tanpa daya. Din menatapnya dengan saksama, dan merasa kali ini bukan tipuan. Ia segera mengambil sebuah batu besar dan mendekatinya dengan hati-hati. Ketika jaraknya tinggal 2 atau 3 meter, ia menghantamkan batu itu ke kepala wanita itu. Bang, melihat wanita itu masih tidak bereaksi, ia merasa sedikit lega. Ia segera membungkuk dan menekan belati itu ke tenggorokan wanita itu. Ia mengayunkannya ke kiri dan ke kanan, dan memotong tenggorokan dan trachea wanita itu sepenuhnya. Namun kali ini Linda benar-benar mati, dan tubuhnya tidak bereaksi apapun. Din merasa lega, dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Ia merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin, dan langsung terduduk di tanah, terengah-engah. Setelah beberapa saat, kekuatan fisiknya sedikit pulih, dan ia menemukan beberapa tanaman layu untuk membakar tubuh Linda. 126. Setelah membuang mayat Linda, Din menemukan pedang satu tangan Linda dari tumpukan batu dan pergi. Ia menemukan sebuah danau di sepanjang jalan. Ada beberapa bayangan besar yang berenang di danau. Ia mengangkat pedang satu tangan itu dan melemparkannya ke danau. Tubuhnya hancur dan pedangnya tenggelam. Din bertepuk tangan. Bahkan jika tim investigasi konsorsium menemukan beberapa petunjuk, mereka tidak akan tahu bahwa dialah yang melakukannya. Adapun yang lainnya, mereka dibunuh oleh brainpecker. Satu-satunya yang ditembaknya adalah Gail. Dia sudah mencium baunya. Dia tahu bahwa Gail telah dibakar oleh gadis gelap itu dan yang lainnya. Sudah waktunya kembali ke tembok raksasa itu. Din berbalik dan pergi. Dia sudah terlalu lama berada di luar tembok raksasa itu. Terlebih lagi, saat dia menyerang Gail, dia basah kuyuk di genangan air hujan. Dia tidak perlu berpikir untuk tahu bahwa infeksi radiasi di tubuhnya sangat serius. Namun, jika kadarnya tidak mencapai kadar tertentu, mutasi yang ditimbulkan oleh radiasi nuklir tidak akan terlihat di permukaan. Ketika kadar radiasi telah terkumpul lebih dari 10 persen, tubuh akan perlahan-lahan memperlihatkan bintik-bintik hitam radiasi seperti orang-orang biasa di daerah kumuh, atau beberapa bagian kulit akan menua, berkerut, dan bahkan mengalami ulcerasi. Lebih jauh lagi, dalam kasus yang serius, hal ini akan mengarah pada sterilisasi. Namun, sebelum pergi, Din kembali lagi ke benteng. Ia mengambil beberapa senjata api yang masih utuh dari gudang senjata. Selain itu, ia juga mengambil ranjau, granat, artileri, dan barang-barang lainnya. Ia melemparkannya ke dalam tas penyimpanan dan mengirimkannya ke wilayah ke-9. Sepanjang perjalanan, ia mengandalkan indera penciumannya untuk menghindari bahaya. Pada dasarnya, ia tidak menemui bahaya apapun. Lagi pula, sebagian besar monster di wilayah ke-7 telah dibersihkan. Monster-monster ganas itu telah lama dibunuh oleh kelompok pemburu pertama. Monster-monster lainnya memiliki kemampuan bertahan hidup yang kuat. Setelah kembali ke wilayah ke-9, Din menemukan tempat di mana ia sebelumnya menyembunyikan busur hitam. Ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ia segera mengeluarkan busur hitam dan 200 kristal dingin. Yang mengejutkannya adalah kristal-kristal dingin itu masih utuh setelah disembunyikan selama lebih dari 2 bulan. Tidak ada tanda-tanda mencair. Din mengambil busur hitam itu dan terus menyembunyikan senjata api, ranjau, dan benda-benda lain di dalamnya. Mengenai kristal dingin, ia hanya menyimpan 100. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit untuk memburu mayat hidup. Menyimpan 100 kristal dingin berguna untuk penelitian selanjutnya ketika ia membangun benteng rahasia di luar tembok raksasa. Setelah menutup tempat penyimpanan, Din membawa sisa kristal dingin dan meninggalkan wilayah ke-9. Ia menuju lorong tembok raksasa. Di tengah perjalanan, hujan mulai turun. Dudian segera masuk ke dalam bangunan rusak di dekatnya untuk berlindung dari hujan. Setelah hujan berhenti, ia menemukan beberapa tanaman berdaun besar dan menganyamnya menjadi jas hujan agar ia tidak basah saat menunggu di depan tembok raksasa. Din segera menemukan lorong itu saat kembali ke tembok raksasa. Namun, lorong itu terkunci dari dalam. Lapisan pelat besinya sangat tebal. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan kasar, akan sulit untuk memecahkannya. Dia merasa bahwa Glenn pun tidak akan bisa membukanya. Din duduk di samping lorong dan menunggu. Begitulah nasib para pemburu dan pemulung yang tidak kembali tepat waktu. Mereka hanya bisa menunggu hingga lorong berikutnya terbuka sebelum mereka bisa masuk bersama-sama. Din hanya berharap tembok raksasa itu akan mengirim pemulung sesegera mungkin. Din tidak tinggal diam saat menunggu. Ia sempat memikirkan panah spiral saat ia melakukan serangan diam-diam, tetapi ia tahu bahwa sangat sulit untuk mempelajari cara menembakkan panah spiral. Panah spiral dapat meningkatkan daya rusak dan daya tembus, tetapi lintasan tembakannya berbeda dari anak panah biasa. Panah spiral dipengaruhi oleh aliran udara dan mudah menyimpang. Pokoknya, lebih baik berlatih panah spiral daripada panah kontinu, kata Din dalam hatinya. Kekuatan penghancur anak panah spiral dan anak panah biasa seperti perbedaan antara peluru penusuk baju besi dan peluru biasa. Kekuatan penghancur anak panah spiral setidaknya dua kali lipat atau bahkan dua kali lipat atau tiga kali lipat. Tentu saja, jika waktu memungkinkan, ia dapat menguasai panah spiral dan panah kontinu. Daya mematikannya akan lebih mengerikan. Namun dengan tingkat kesulitan seperti itu, diperkirakan akan sulit menguasainya tanpa latihan selama tiga sampai lima tahun. Din memutuskan untuk berlatih panah spiral terlebih dahulu. Melalui perburuan ini, ia semakin merasa bahwa akurasi terlalu penting bagi seorang pemburu. Jika ia meleset saat menyerang Gail secara diam-diam, maka akhir ceritanya akan menjadi masalah lain. Sekalipun dia merindukan gadis berkulit gelap itu, dia tidak akan bisa membiarkan Brain Baker membunuhnya. Kalau tidak ada ketepatan, sekalipun dia mempelajari tujuh atau delapan anak panah yang beruntun, tidak ada artinya kalau dia meleset. Din mengeluarkan belatinya dan menggambar tanda spiral pada gagangnya. Meskipun bengkok dan tidak bisa dibandingkan dengan milik pengrajin, tetapi dia malas, jadi dia berlatih untuk membiasakan diri dengan perasaan itu. Setelah aku kembali, aku harus meningkatkan jangkauannya. Aku tidak mempelajari panah kontinu selangkah demi selangkah. Kalau tidak, aku tidak akan punya waktu untuk meningkatkan akurasi dan jangkauannya. Jika jangkauanku 300 meter atau bahkan 500 meter, maka aku tidak perlu menghabiskan begitu banyak tenaga untuk membunuh Linda. Terutama ketika aku menarik perhatian para monster Brain Baker itu. Aku hampir kehilangan nyawaku. Din mengangkat busur hitam itu dan menariknya dengan sempurna. Anak panah itu berputar dan melesat dengan cepat, tetapi ketika mencapai sekitar 100 meter, anak panah itu mengenai rumput dalam garis diagonal. Jika memang ada target di situ, maka penyimpangannya terlalu besar. Meskipun Din menduga panah spiral itu akan sulit, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi penyimpangan sebesar itu. Apakah karena dia mengukir spiral terlalu dalam, yang menyebabkan aliran udara menjadi terlalu besar? Dia melihat ke bawah dan berpikir itu terlalu besar, jadi dia bisa berlatih perlahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dalam proses terus-menerus memanah dan mengambil anak panah. Dalam sekejap mata, enam hari telah berlalu. Lorong yang telah tertutup sejak lama itu perlahan terbuka ketika Din berlari keluar untuk memungut anak panah. Din terkejut karena makanannya sudah lama habis. Dia sudah kelaparan selama beberapa hari terakhir. Jika lorong itu tidak terbuka, maka dia harus mencari akar rumput untuk mengisi perutnya. Peter adalah orang yang membuka lorong itu. Ia tercengang saat melihat dudian. Dekan, hai, mengapa kamu di sini? Beberapa suara yang familiar terdengar dari belakang Peter. Itu adalah Mason, Zah, dan Sam. Din tahu bahwa Peter telah mengirim mereka untuk mengais-ngais. Jika menghitung hari-hari pelatihannya sendiri, memang sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dan melakukan suatu tugas. Saya keluar untuk melakukan suatu tugas, tetapi terpisah dari tim. Itulah sebabnya saya menunggu di sini. Din tertawa, untungnya saya menunggumu, kalau tidak saya akan mati kelaparan di sini. Ayolah, kau tidak akan mati semudah itu. Mason mendekat dan tertawa. Sam menatap Din dari atas ke bawah. Ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kau memburu monster-monster itu? Apakah kau terluka? Din mengangguk, aku baik-baik saja. Peter tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu tidak berlatih? Mengapa mereka mengirimu untuk melakukan suatu tugas? Din menatapnya, ini tugas yang mendesak. Konsorsium kekurangan tenaga kerja, jadi mereka memindahkan saya ke sini. Tapi kamu pendatang baru, bagaimana mungkin konsorsium itu? Wajah Peter tampak rumit. Dia tahu betapa berbahayanya berburu. Bahkan seorang pemburu junior bisa mati, apalagi seorang pendatang baru yang masih muda. Namun, dia juga memahami alasannya di dalam hatinya. Dia hanya bisa menghela nafas diam-diam, tubuhku tidak ringan. Benar saja, konsorsium tidak memperhatikanku. Huh. Din kira-kira menebak pikiran Peter dari ekspresinya. Dia mengerti maksud Peter. Dia tersentuh, tidak peduli apa, tugasnya sudah selesai. Seharusnya ada banyak hadiah. Aku akan mentraktir Tuan Peter. Baiklah, kalian bertiga juga. Hati-hati saat mengais. Aku akan menunggumu kembali untuk makan malam. Kalau begitu kita akan pergi ke tempat yang paling mewah. Mason tersenyum. Mata Zah berbinar, aku akan pergi ke hotel tempat para bangsawan makan. Tidak bisakah kamu menabung untuk Din? Sam marah dan berkata kepada Din, ayo pergi ke Ivy Taveran untuk makan. Sial. Mason dan Zah terkejut, apakah itu menghemat uang? Din terkejut. Namun dari reaksi mereka, ia tahu bahwa sebagian besar dari mereka akan pergi ke bar-bar teratas di distrik komersial. Ia tidak menyangka bahwa setelah beberapa bulan, mereka akan tahu lebih banyak tentang distrik komersial daripada dirinya. Baiklah, perhatikan keselamatanmu saat memulung. Dudian langsung setuju. Peter tertawa, kali ini mereka akan pergi ke distrik ke-13 yang telah dijarah berkali-kali. Pada dasarnya tidak ada bahaya. Mereka tidak akan bertemu mayat hidup seperti terakhir kali. Paling-paling, mereka akan bertemu beberapa tikus. Selama mereka berhati-hati dan tidak bertindak sendiri, pada dasarnya tidak ada bahaya. Yah, tidak ada sumber daya, bisik Mason. Peter menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ada pemulung lain yang bergabung dengan konsorsium melon pada saat yang sama. Mereka melihat baju besi dan busur hitam Din yang indah. Wajah mereka tampak rumit. Mereka tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu dia akan menjadi orang penting. Namun mereka masih di tempat yang sama. Mereka gembira karena sedikit sumber daya yang bisa mereka dapatkan dari pemulung. Din mengucapkan selamat tinggal kepada Mason dan yang lainnya lalu mengikuti Peter ke lorong. Tunggu di sini sebentar. Aku akan mengirim pesan ke kantor wali. Mereka akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Peter tertawa. Din mengangguk. Pemburu sama saja dengan pemulung. Setiap kali mereka kembali ke tembok raksasa, mereka harus menjalani pengujian ketat. Setelah meninggalkan lorong itu, Din melihat Peter menggunakan pipa peluit berbentuk seruling untuk memanggil seekor gagak hitam. Ia menulis pesan pada pena dan kertas agar gagak itu dapat mengirimkan pesan. Di sekitar tembok raksasa, ada burung gagak yang dibesarkan oleh konsorsium. Jika Anda dalam keadaan darurat, Anda dapat menggunakannya, Peter menjelaskan saat ia melihat wajah Dudian yang penasaran. Din bertanya, apakah mereka tidak takut radiasi? Ini gagak capit timah. Mereka tidak hanya pintar, tetapi juga dapat menahan radiasi. Jika Anda memelihara mereka di area hunian, mereka tidak akan terbiasa. Mereka suka berburu di area radiasi. Peter tertawa. Din menyadari bahwa ini seharusnya menjadi spesies yang unik di daerah radiasi. Peter tidak pergi sendirian, tetapi tetap bersama Din. Dia melihat barang bawaan besar di punggung Din dan tertawa, kamu seorang pemburu, tetapi kamu masih tidak lupa untuk mengais-ngais. Dengan perawatanmu saat ini, bahan-bahan yang kamu dapatkan dari mengais-ngais tidak sebaik yang kamu dapatkan dari membunuh mayat hidup. Din tahu bahwa Peter khawatir ia akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Mengingat kekhawatirannya sebelumnya, ia berkata dengan jujur, ada material monster di sini. Ah, Peter menatap kosong sejenak, agak tidak mampu menjawab, monster material. Apa isi di sini? Ini, apakah kamu sendiri yang memburunya? Hampir, jawab Din samar-samar, meninggalkan sedikit keleluasaan. Peter menatap kosong sejenak. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa perilakunya agak kasar, jadi dia menghela nafas dan berkata, sepertinya aku terlalu memikirkannya. Aku tidak menyangka kamu bisa memburu monster sendirian dalam waktu sesingkat itu di markas besar perburuan. Yah, kamu sudah punya kekuatan seorang pemburu. Yang kurang darimu adalah keterampilan dan pengalaman. Lihat berat badanmu, setidaknya setara dengan puluhan koin emas, kan? Konsep puluhan koin emas hampir sama dengan ratusan ribu koin emas di era lama. Bahkan jika Peter memiliki sejumlah tabungan, dia agak iri. Din terkejut. Ia tiba-tiba mengerti bahwa Peter mengira ia sedang memburu monster kecil seperti tikus penggigit tulang. Monster-monster ini hanya memiliki sedikit material berharga. Jumlah sebesar itu memang bisa bernilai puluhan koin emas. Namun, ada lebih dari 700 kristal dingin di dalamnya, yang setara dengan 700 koin emas. Mengenai material monster yang dibunuh Linda dan yang lainnya, dia tidak mengambilnya untuk menghindari ketahuan. Lagi pula, Glenn akan memberinya 4 ribu koin emas setelah kembali ke tembok raksasa. Sekarang dia bisa dianggap sebagai orang kaya. Dia lebih kaya daripada kebanyakan pemburu utama. Setelah beberapa saat, sebuah kereta yang terbuat dari baja datang. Kereta itu suram dan dingin seperti sangkar. Ada dua ksatria cahaya di depan kereta itu. Namun, dari lencana api putih di dada mereka, dapat dilihat bahwa mereka hanyalah ksatria magang tingkat tinggi. Pergilah. Peter tersenyum pada dudian. Dean menganggup dan masuk ke kereta. Dean menganggup dan masuk ke dalam kereta. Dua jam kemudian, kereta itu perlahan berhenti. Dean mengangkat tirai untuk melihat. Ia mendapati bahwa itu bukanlah kastil, melainkan kota yang sunyi dan kosong. Jalan-jalannya tertutup daun-daun yang berguguran. Toko-toko di kedua sisi hampir tutup. Bangunan-bangunannya tampak tua. Di mana tempat ini, Dean bertanya kepada murid ksatria cahaya yang bertugas mengawal kereta. Ksatria magang itu meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata, bersihkan rumah. Dean tidak menyangka sikap ksatria magang itu begitu dingin. Bahkan ada sedikit rasa jijik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi tidak peduli tentang apapun. Dia menurunkan tirai. Tampaknya rumah bersih itu tidak sama dengan kastil yang dia kunjungi terakhir kali. Setelah beberapa saat, kereta itu berhenti. Salah satu murid ksatria cahaya maju dan menyerahkan sepasang borgol baja kepada Dean. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, demi asuransi, mohon bekerja sama dengan kami. Dean marah dalam hatinya. Ia pikir ia bukan seorang tahanan. Namun, ketika ia melihat lencana api putih di dada sang ksatria magang, ia menahan amarahnya. Kalau tidak, mereka akan salah mengira bahwa ia terinfeksi. Itu malah akan menimbulkan masalah. Ia segera menyerahkan tangannya dan membiarkan sang ksatria magang memborgol mereka. Setelah memborgol Dean, sang ksatria magang mengambil kunci dari tangan sang ksatria magang. Ia membantu Dean membuka kunci kereta dan berkata, silakan masuk ke depan. Dean menenangkan diri, apakah aku serahkan bebanku kepadamu? Tentu saja, kata sang ksatria magang dengan acuh-ta'acuh. Dean tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan ke depan. Ia dikawal oleh beberapa orang seperti seorang tahanan keaula hitam di depannya. Seorang ksatria wanita cahaya keluar dari aula untuk menyambut mereka. Dia menutup hidungnya dan menatap Dean. Dia melambaikan tangan, suruh dia mandi. Ia, jawab sang ksatria magang. Dean dibawa ke pemandian besar di bagian belakang aula. Pemandian itu dibagi menjadi beberapa kamar. Yang membuatnya marah lagi adalah dia harus mandi di bawah pengawasan pihak lain. Selain itu, dia harus mengenakan borgol selama proses mandi. Meski merasa terhina, Dean tetap bertahan. Setelah beberapa kali mandi, ia mengikuti kedua orang itu keluar dari pemandian. Di luar, seorang pelayan berpakaian seperti pelayan menyerahkan satu set pakaian linen baru kepada Dean. Dean mengikuti mereka ke bagian lain aula. Di sana ada deretan kandang. Namun, kandang-kandang itu berbeda dari kandang-kandang sederhana yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kandang-kandang di sini terbuat dari baja setebal lengan bayi. Bahkan seorang pemburu senior tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Masuklah. Nanti ada yang datang dan mengujimu. Kata mantan ksatria magang itu dengan acuh tak acuh. Dean tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam memasuki kandang. Kandang-kandang lain di sekitarnya semuanya kosong. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Dia duduk sendirian di salah satu kandang. Kitab cahaya masih ada di atas meja. Dia tidak melihatnya, tetapi bersandar di dinding. Dia sedang memikirkan rencana latihan memanah dan alkimia berikutnya. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Selama periode ini, orang-orang datang untuk memeriksa tubuh Dean. Namun, metode pemeriksaannya berbeda dari sebelumnya. Mereka tidak hanya memeriksa kandungan radiasi di tubuhnya tetapi juga darah dan tanda-tanda sihirnya. Metode tes darahnya sangat sederhana. Mirip dengan tes darah di zaman dulu. Teteskan darah Dean dan orang lain yang normal ke dalam semangkuk air untuk melihat apakah darah Dean dapat menelan darah orang biasa. Jika benar, berarti tubuh Dean terinfeksi virus. Seseorang akan segera dikirim untuk menghancurkan Dean. Meskipun kemampuan tanda ajaib itu aneh, tanda ajaib Linda dapat mengendalikan darah. Namun, begitu darah meninggalkan tubuhnya, darah itu tidak akan lagi berada di bawah kendalinya. Oleh karena itu, metode tes darah ini sejauh ini merupakan metode yang paling ilmiah dan akurat. Selama pemeriksaan, Dean juga mengetahui bahwa ia perlu tinggal di sini selama tujuh hari. Waktu inkubasi virus dalam tubuh pemburu dan pemulung berbeda. Batasnya adalah tujuh hari untuk pemburu primer, setengah bulan untuk pemburu menengah, dan pemburu senior perlu tinggal di sini selama sebulan penuh. Ini juga menjadi alasan mengapa para pemburu senior tidak melakukan banyak tugas, hanya sekali atau dua kali setahun. 128. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Indikator Dean normal, tetapi kadar radiasi dalam tubuhnya meningkat pesat. Telah mencapai sekitar 1,5 poin, yang lebih tinggi dari rata-rata pemburu utama. Dean tahu bahwa hal itu terutama terjadi karena ia tenggelam di kolam renang, tetapi ia tidak khawatir. Selama nilai radiasi tidak melebihi 5 poin, hal itu tidak akan memengaruhi fungsi tubuh. Setelah nilai radiasi melebihi 5 poin, ia dapat membeli air murni dari gereja suci untuk menghilangkan radiasi. Meskipun air murni mahal, tetapi tidak sulit baginya untuk menyelesaikan masalah dengan uang. Pada hari ke-8, Ksatria Cahaya Betina yang pertama kali dilihat Dean datang ke kandang dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Seorang murid Night of Light di belakangnya mengeluarkan kunci dan membuka kunci besi kandang. Ia berkata kepada Dean, kau boleh pergi sekarang. Orang-orang konsorsiummu sedang menunggumu di luar. Dean berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan mengikuti mereka. Dudian segera melihat kereta kuda dengan bendera konsorsium Melon terparkir di kejauhan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah memeriksa tubuhnya. Mereka telah menanyakan identitasnya dan membantunya melapor ke konsorsium. Dean datang ke bagian depan kereta. Sang kusir adalah seorang pria parubaya. Ia segera melompat keluar dari kereta dan dengan hormat berkata, apakah Anda Tuan Dean? Dean mengangguk. Saya di sini untuk menjemput Anda. Silakan masuk ke kereta, kata sang kusir dengan hormat. Dean melangkah masuk ke dalam kereta. Bagian dalam kereta itu mewah dan luas. Sangat nyaman. Benar-benar berbeda dari lingkungan tempat tinggal Shou Jing. Kereta itu keluar dari kota yang sunyi dan kumu itu. Setelah beberapa saat, kereta itu memasuki tepi luar distrik komersial. Ada semakin banyak kota dan desa di sekitarnya. Jalanan menjadi lebih bersih dan mulus. Beberapa jam kemudian, Dean kembali ke markas besar Hunter. Setelah turun dari kereta, Dudian mengucapkan terima kasih kepada kusir dan kembali ke istana tempat ia berlatih sebelumnya. Ia dihentikan oleh dua penjaga saat tiba di pintu masuk. Dudian mengeluarkan medali pemburunya dan menunjukkannya kepada mereka. Setelah mendapat konfirmasi, ia memasuki istana. Dean langsung menuju ke tempat latihan pemburu sebelumnya di tepi sungai. Ia melihat lima sosok berdiri di depan posisi latihan mereka masing-masing. Mereka masih berlatih memanah. Dean melirik mereka dan mendapati mereka sedang berlatih panah cepat. Dua di antara mereka telah berlatih hingga tiga kali berturut-turut. Lima orang di antara mereka memperhatikannya saat dia mendekat. Mereka terkejut. Salah satu dari mereka terkejut, apakah kamu baik-baik saja? Dudian tersenyum, apakah kamu ingin sesuatu terjadi padaku? Pemuda itu segera menyadari bahwa dia bersikap kasar. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, maksudku, kamu benar-benar kembali. Setelah sekian lama pergi, kami semua mengira kamu. Dean tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Ia kembali ke posisi latihannya dan mendapati bahwa dua pelayan yang bertanggung jawab untuk membantunya tidak ada di sana. Ia hanya bisa mengambil busur dan anak panah, membidik sasarannya, dan kembali berlatih. Tugas apa yang akan kamu lakukan kali ini? Remaja di sebelah Dean menatapnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dean mengingatnya. Ia mengobrol dengannya saat makan, aku membantu melacak monster itu. Perburuan sudah berakhir. Sudah selesai. Tanya si pemuda, apakah sangat berbahaya? Apakah monster itu kuat? Dean melihat yang lain juga menatapnya. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Dia mendesah dalam hatinya, itu sangat berbahaya dan sangat brutal. Jadi jika kita tidak berlatih dengan baik, maka kita hanya bisa menjadi santapan dan kotoran mereka jika kita bertemu monster. Kotor sekali. Salah satu gadis itu segera menutup mulutnya ketika mendengar kata, kotoran. Dean mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Dia terus mencabut anak panah itu. Yang lain melihat Dean tidak banyak bicara. Mereka kecewa dan mengalihkan pandangan. Mereka tidak menanggapi kata-katanya terlalu serius. Mereka telah mendengar terlalu banyak kata-kata serupa. Mereka juga tahu bahwa monster itu sangat berbahaya. Itu lebih mengerikan daripada binatang buas di zona radiasi. Tetapi mereka yakin bahwa begitu mereka mendapatkan tanda ajaib, mereka juga akan memiliki kekuatan yang tidak manusiawi seperti itu. Pada saat itu, mereka juga akan mendapatkan banyak koin emas. Pelatihan dilanjutkan. Setengah jam kemudian, instruktur muda sebelumnya berlari menghampiri. Dia melihat Dean dari jauh. Wajahnya jelas terlihat lega. Dia segera berlari menghampiri dan berkata kepada Dean, mengapa kamu pulang terlambat? Saya sudah lama kembali. Saya berada di kantor keamanan. Dean berhenti menembak dan menjelaskan. Instruktur muda itu berkata, saya tahu. Jika saya tidak mendapatkan berita dari kantor keamanan tujuh hari yang lalu, konsorsium akan mengerahkan tim investigasi untuk mencari Anda. Glenn dan yang lainnya yang melakukan tugas bersama Anda pasti sudah kembali. Siapa Glenn? Kelima orang itu terkejut ketika mendengar nama itu. Glenn adalah salah satu dari dua pemburu senior di konsorsium melon. Bahkan para pemburu magang sudah lama mendengar namanya. Glenn adalah salah satu dari dua pemburu senior di konsorsium melon. Nama Glenn bergema di telinga mereka. Bahkan para pemburu magang sudah lama mendengar namanya. Mereka akrab dengan informasi dasarnya. Mereka tidak menyangka Dean akan mengikuti sosok sebesar itu dalam tugas ini. Kelima orang itu tidak bisa tidak iri padanya. Dean melihat ekspresi tegas instruktur muda itu. Ia terbatuk pelan dan berkata, Aku kembali ke area yang sudah dibersihkan untuk memburu mayat hidup. Aku terlalu asyik membunuh dan lupa. Yah, sudah kuduga. Instruktur muda itu mendengus dingin, jumlah kristal dingin yang Anda bawa kembali telah dihitung. Totalnya 723 buah. Berdasarkan nilai tukar 1 banding 1, Departemen Keuangan telah menyiapkan koin emas untuk Anda. Jika Anda ingin mengambilnya, sebaiknya beritahu mereka terlebih dahulu. Dean melihat bahwa instrukturnya tidak benar-benar marah, jadi dia merasa lega dan tersenyum. Instruktur muda itu berkata, Berlatihlah dengan baik, tetapi jangan lakukan hal-hal seperti itu di masa mendatang. Kali ini kamu adalah pendatang baru, jadi aku tidak akan mengingat kesalahanmu. Konsorsium melatihmu untuk tidak menghususkan diri dalam berburu mayat hidup. Dean mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Instruktur muda itu melihat bahwa sikapnya baik, jadi wajahnya menjadi tenang. Dia tidak melanjutkan mengatakan apapun. Sebenarnya, dia sangat puas dengan Dean. Ketika dia tahu bahwa ada lebih dari 700 kristal dingin, dia agak takut. Meskipun mayat hidup adalah monster level 4, tetapi masih sangat sulit bagi seorang pemburu pemula untuk menghadapinya. Hanya beberapa pemburu pemula yang telah memburu mayat hidup dan mengetahui kelemahan mereka yang dapat dengan mudah membunuh mereka. Tetapi bagi seorang pendatang baru, sangat sulit untuk menghadapinya. Tekanan psikologis saja sudah menjadi rintangan yang sangat sulit diatasi. Sebagai seorang pemburu pemula, Dean mampu memburu begitu banyak mayat hidup dalam 7 hari. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa bakat berburunya sangat bagus. Baik itu keberanian maupun keterampilan menembak, ia telah lulus ujian. Dibandingkan dengan pemburu pemula lainnya, ia hanya kurang pengalaman dan peningkatan keterampilan lebih lanjut. 129. Anda baru saja kembali dari luar tembok raksasa. Saya akan mengizinkan Anda beristirahat selama sehari dan kembali berlatih besok, kata instruktur muda itu. Mendengar ini, kelima orang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Dean dengan rasa iri. Mereka telah dipilih dari seluruh dunia dan tidak pernah beristirahat sejak mereka datang ke kamp pelatihan. Bahkan jika mereka terluka, selama itu bukan cedera serius, mereka tetap perlu berlatih dengan cedera. Liburan adalah harapan yang luar biasa bagi mereka. Tidak dibutuhkan. Dean menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah beristirahat selama 7 hari. Jika aku terus beristirahat, aku akan lupa bagaimana rasanya memegang busur. Instruktur muda itu sedikit terkejut, tetapi menganggapnya benar, jadi dia berkata, baiklah, saya tidak akan memberi Anda tugas apapun hari ini. Anda berlatih sendiri, dan saya akan mengajarkan Anda keterampilan memanah baru besok. Panahan apa? Dean penasaran. Menyebarkan. Instruktur muda itu berkata, kali ini kamu harus mempelajarinya dengan baik. Skater juga merupakan keterampilan memanah yang sangat penting. Jika kamu menghadapi sekelompok monster, kamu dapat menghabisi mereka secepat mungkin dan menciptakan kerusakan yang maksimal. Dengan cara ini, kamu dapat menghindari jatuhnya korban dari para prajurit dan ksatria yang sedang melawan monster di depanmu. Kamu tidak dapat mengabaikannya seperti yang kamu lakukan dengan panah terus-menerus. Begitu Dean mendengar nama keterampilan memanah itu, dia langsung kehilangan minat. Instruktur muda itu benar. Namun, jika daya mematikan anak panah itu terlalu lemah, maka tidak ada gunanya menyebarkan tujuh atau delapan anak panah. Meskipun total kerusakannya jauh lebih tinggi daripada satu anak panah, itu beberapa kali lebih tinggi. Tetapi jika Anda tidak dapat membunuh monster itu, maka tidak ada gunanya menembaknya. Terlebih lagi, ia mengejar kemampuan bertarung individu, bukan kerja sama tim. Lagi pula, jika ia mengandalkan bubuk mesiu, kemampuannya untuk memburu monster sendirian tidak kalah dengan tim. Terlebih lagi, bahan-bahan yang diperoleh dari memburu monster dalam tim harus dibagi rata, jadi tentu saja itu tidak sepadan. Bagaimanapun, dia berbeda dengan pemburu lainnya. Dia tidak memiliki tubuh yang ringan. Setiap kali dia pergi berburu, nilai radiasi nuklir di tubuhnya akan meningkat. Dia harus menghitung harga air murni untuk panen. Saya akan. Dean berjanji. Ia berpikir jika tidak terlalu sulit, maka ia akan mempelajarinya. Jika terlalu sulit, maka ia tidak akan membuang-buang energinya. Lagi pula, ia hanya punya waktu satu tahun untuk berlatih. Ia harus mempelajari teknik yang paling cocok untuknya dan yang paling praktis dalam waktu satu tahun itu. Setelah instruktur muda itu pergi, Dudian hendak melanjutkan latihannya. Namun, lima orang di sebelahnya tiba-tiba mendekatinya. Salah satu dari mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda mengikuti Nona Glenn untuk berburu. Apakah Anda pernah melihatnya bertarung? Apakah dia sangat kuat? Bukankah Lady Glenn sangat cantik? Kudengar saat dia memburu monster, dia secantik hantu. Itulah mengapa dia disebut pembunuh hantu. Tidak, dia disebut pembunuh hantu karena dia mendapat tanda sihirnya dari mata hantu. Dean terdiam saat melihat mereka mengobrol dan mengajukan pertanyaan. Ia hanya bisa berkata, saat kalian lulus, kalian seharusnya bisa menemuinya. Kalian akan tahu saat kalian menemuinya. Bahkan jika kita lulus, kita hanya akan menjadi pemburu junior. Bagaimana kita bisa memiliki kesempatan seperti itu untuk pergi berburu bersamanya? Iya, ceritakan padaku. Mereka menatap Dudian dengan penuh harap. Dean pusing. Rupanya, mereka belum memahami situasinya. Konsorsium itu hanya memberi mereka pengetahuan. Mereka belum melatih mereka untuk secara pribadi merasakan kekejaman berburu. Setelah beberapa patah kata, Dean menyuruh mereka pergi dan melanjutkan pelatihannya. Hari berikutnya, instruktur muda itu datang untuk mengajarkan Dean teknik memanah dengan cara menyebar. Ada dua hal mendasar dalam teknik memanah dengan cara menyebarkan. Hal pertama adalah memegang anak panah. Saat Anda meraih tabung anak panah di punggung, Anda harus memegang anak panah di antara jari-jari Anda terlebih dahulu. Hal ini saja memerlukan latihan berulang-ulang. Lagi pula, tujuan memanah secara berpencar adalah untuk menembak beberapa monster sekaligus. Akan butuh waktu lama untuk memegang anak panah. Itu tidak secepat menembakkan satu anak panah. Poin kedua adalah penyesuaian jari. Berdasarkan distribusi monster, saat jari-jari menjepit anak panah dan menaruhnya di tali busur, sudut anak panah harus segera disesuaikan. Jarak setiap anak panah tidak seragam, jadi perlu disesuaikan dengan cepat melalui jari-jari. Jika tidak, meskipun anak panah ditembakkan, hanya sedikit yang mengenai sasaran. Tidak hanya akan membuang-buang anak panah, tetapi juga akan memengaruhi efisiensi dan kekuatan. Secara umum, panahan hamburan tidaklah sulit. Namun untuk benar-benar memainkan peran panahan hamburan, ia harus memenuhi kriteria, tiga cepat. Cepat memegang anak panah, cepat membidik, cepat menyesuaikan diri. Menurut instruktur muda itu, jika kecepatan dan ketepatan panahan hamburan dapat dibandingkan dengan anak panah tunggal, maka hal itu akan dianggap sebagai penguasaan yang lengkap. Berlatihlah dengan baik, gerakan yang disebabkan oleh pertarungan di luar tembok raksasa mudah menarik monster lain. Ini adalah keterampilan yang harus dikuasai para pemburu. Instruktur muda itu berkata dengan serius, tidak masalah jika kamu tidak bisa mempelajari tembakan cepat, tetapi kamu harus menguasai ini. Dudian mengangguk, meskipun panahan yang tersebar tidak terlalu berarti baginya, tetapi pengaruhnya terhadap kecepatan dan ketepatan panahan sangat jelas. Setelah instruktur muda itu pergi, ia mulai berlatih. Tempat latihan untuk berlatih panahan hamburan dipisahkan dari lima orang lainnya. Itu adalah lapangan kecil terpisah dengan empat posisi target. Jumlah anak panah yang dapat ditangkap dengan satu tangan mencapai empat. Akan tetapi, Din mendengar dari instruktur muda itu bahwa panahan para pemburu senior telah mencapai puncak kesempurnaan. Mereka dapat menangkap delapan anak panah sekaligus dan menembak monster di delapan tempat berbeda pada saat yang bersamaan. Ini berarti bahwa setiap jari harus menjepit dua anak panah. Selain itu, mereka harus menyesuaikan kedua anak panah pada sudut yang berbeda untuk membidik. Kedengarannya luar biasa, tetapi Din tahu bahwa instruktur muda itu tidak akan berbohong. Din segera menyadari kesulitan menangkap anak panah. Terkadang jarinya akan terpeleset atau ia tidak dapat menangkap anak panah. Setelah beberapa jam berlatih berulang-ulang yang membosankan, ia perlahan-lahan menjadi mahir. Namun kecepatan menangkap anak panah masih sangat lambat. Ia menghitung bahwa waktu yang ia butuhkan untuk menangkap anak panah yang berserakan sudah cukup baginya untuk menembakkan tujuh atau delapan anak panah. Selain itu, akurasi tembakan tunggalnya lebih tinggi. Namun, Din tahu bahwa di awal pembelajaran, ia akan menemui masalah seperti itu, jadi ia segera terus berlatih dengan sabar. Di akhir pelatihan hari itu, Din pergi ke Departemen Keuangan untuk menerima koin emasnya. Tujuh ratus koin emas merupakan karung yang berat. Ia membawanya ke kereta kuda milik konsorsium dan menuju ke rumah yang ditugaskan kepadanya oleh konsorsium di tengah kegelapan malam. Dia bermaksud mendekorasi rumah itu secepatnya agar dia bisa menjemput Jura dan yang lainnya. Ngomong-ngomong, dia juga bisa membiarkan Mason tinggal di rumahnya. Gemuruh gelombang-gelombang. Guntur terdengar di langit. Awan gelap menutupi langit. Sesaat kemudian, hujan deras turun. Din duduk di kereta dan menarik tirai untuk mencegah air hujan masuk. Diam-diam dia mendesah dalam hatinya. Musim hujan memang merepotkan. Curah hujan terlalu sering. Namun, ia kemudian berpikir bahwa dua musim lainnya tidak jauh lebih baik. Ia pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Yuk gelombang. Tiba-tiba kereta berhenti di tengah jalan. Kuda itu meringkik. Seratus tiga puluh. Din sedikit mengernyit dan mengangkat sebagian kecil tirai depan untuk melihat. Mereka melihat seorang pria parubaya berjas hujan jerami berdiri di depan kereta mereka di tengah hujan yang gelap. Ia memegang tongkat di tangannya dan mengulurkan tangannya untuk menghalangi kereta. Melihat kereta itu berhenti tepat waktu, ia tampak lega. Ia segera melangkah maju dan berkata kepada kusir, kereta kami rusak. Kami perlu meminjam kereta Anda untuk sementara. Sang kusir menoleh ke belakangnya. Hujan deras telah memengaruhi pandangannya, tetapi ia masih dapat melihat kereta aristokrat yang diparkir di jalan. Ada lampu minyak di dalam kereta. Itu seperti percikan hangat di tengah hujan deras. Ia ragu-ragu untuk melihat dudian, Tuan, ini. Din tidak menunggunya selesai bicara. Dia melambaikan tangannya, tidak. Pria parubaya itu tercengang saat mendengar suara lembut di dalam kereta. Dia segera melangkah maju dan berkata, Halo, saya kepala pelayan keluarga Burong. Saya ingin meminjam kereta Anda. Anda dapat yakin bahwa saya akan membayar Anda dua kali lipat harganya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu basah kuyuk. Kau bisa pergi ke kereta kuda milik Nona untuk berteduh. Masih pagi, aku yakin akan ada kereta kuda lain yang datang. Din sedikit mengernyit. Keluarga Burong adalah salah satu anggota teratas konsorsium Melon. Dia tidak menyangka akan menghadapi masalah seperti itu. Dia hanya bisa berkata, Maaf, saya sedang terburu-buru. Anda terus menunggu kereta lainnya. Wajah pria parubaya itu berubah jelek. Ia hendak melanjutkan perkataannya ketika sebuah suara terdengar dari kereta aristokrat, Paman, lupakan saja. Berikan aku jas hujan dan aku akan kembali. Nona, bagaimana Anda bisa melakukan itu? Pria parubaya itu menoleh dan berkata dengan tergesa-gesa, Hujannya sangat deras. Anda bisa masuk angin jika menunggang kuda. Tidak apa-apa, tubuhku sangat kuat, kata wanita di dalam kereta itu. Pria parubaya itu bergegas membujuknya. Din mendengarkan suara di dalam kereta. Suara itu tidak asing baginya. Meskipun hujan badai mengganggu pendengarannya, tetapi pendengarannya tidak sebanding dengan orang biasa. Dia samar-samar mendengar suara itu. Tiba-tiba, sebuah sosok terlintas di benaknya. Dia buru-buru berkata, Kemarilah. Pria parubaya itu tercengang saat mendengar Din memanggilnya. Dia berbalik, Apakah kamu setuju? Ya, Din mengangguk, Tapi aku punya permintaan. Aku tidak akan meninggalkan kereta. Jika nonamu ingin ikut, aku bisa mengirimnya kembali. Ini, Pria parubaya itu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona kita tidak boleh berada di kereta yang sama dengan orang asing. Din tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak apa-apa, Pamande. Suara perempuan di kereta berkata, Si Ming akan mengikutiku dengan menunggang kuda. Jika ada bahaya, dia akan melindungiku. Ketika pria parubaya itu mendengar ini, dia melirik ke arah satria berbaju besi yang duduk di atas kuda tinggi di samping kereta. Dia ragu sejenak dan berkata, Baiklah, Tapi aku akan mengantarmu pulang sendiri. Tidak, Aku tidak bisa masuk ke dalam mobil. Dudian langsung menolak. Pria parubaya itu tersedak dan berkata dengan marah, Apa maksudmu? Apa yang ingin kau lakukan pada nona kami? Saya katakan kepadamu, Keluarga burung bukanlah sesuatu yang bisa kau provokasi. Dudian mengerutkan kening, Aku mengatakan yang sebenarnya. Tidak bisakah kau melihatnya? Pria parubaya itu langsung terkesiap. Memang, Kereta ini adalah kereta kecil yang hanya bisa dinaiki dua orang. Baiklah, Si Ming, Kau harus melindungi nona. Tidak boleh ada kecelakaan. Pria parubaya itu ragu-ragu lagi dan lagi, Tetapi tetap setuju. Ia dengan sungguh-sungguh memberitahu sang ksatria. Alasan dia setuju terutama karena dilihat dari suara Din, Dia merasa Din tidak terlalu tua. Dia menduga Din adalah anak dari keluarga kaya. Jadi dia tidak terlalu khawatir. Jika pihak lain adalah orang dewasa, Dia pasti tidak akan setuju. Din melihat pihak lain setuju, Dan wajahnya menunjukkan sedikit senyum. Dia melihat pria parubaya itu kembali ke kereta dengan roda yang patah. Dia membuka kereta dengan payung hitam, Dan sosok mungil membungkuk dari dalam. Dia mengangkat roknya dan mengikutinya ke bagian depan kereta Din. Din membuka pintu dan melihat penampilannya sekilas. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya masuk. Tidak dibutuhkan. Pria parubaya itu merasa lega saat melihat Din sendirian di kereta. Namun saat melihat Din ceroboh, Dia langsung mengerutkan kening dan menyingkirkan tangannya. Dia membantu gadis itu masuk ke kereta Dan berkata kepada Din dengan wajah serius, Jangan pernah sentuh nonaku, kau mengerti. Nona, kalau dia berani menyentuhmu, Biarkan si Ming saja yang menghajarnya. Gadis itu menundukkan kepalanya. Setelah duduk di kereta, Dia segera mendongak dan melirik Din. Ketika dia melihat penampilan Din, Dia tertegun sejenak. Pipinya sedikit memerah. Dia mendengar kata-kata pria parubaya itu Dan tanpa sadar menjawab, Baiklah, paman, hati-hati di jalan. Nona, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Pria parubaya itu berkata lalu menatap Din dengan sedikit peringatan. Dia menutup pintu untuk mencegah air hujan masuk. Din menutup mata terhadap hal itu dan langsung mengabaikannya. Kusir, pergilah ke Glinton Street 1. Kata kepala pelayan setengah bayar itu kepada Kusir. Sang Kusir melihat Din tidak mengatakan apapun, Jadi ia langsung setuju. Ia mencambuk kudanya dan mulai berlari. Di dalam kereta kecil, Din menatap sosok di sebelahnya dan tersenyum, Sudah lama aku tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kau ternyata adalah Nona keluarga burong. Terakhir kali kau berani menipuku. Aku tidak bermaksud begitu. Gadis itu mendongak ke arahnya. Ia merasa napasnya akan berhembus ke wajahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak tersipu dan segera menundukkan kepalanya. Dia adalah Jenny yang Din temui secara diam-diam dari pesta bangsawan terakhir kali. Yah, kamu tidak bermaksud begitu. Untung saja kamu bertemu denganku hari ini, Kalau tidak kamu akan jadi ayam yang tenggelam. Din tertawa. Ayam tenggelam. Jenny sepertinya baru pertama kali mendengar istilah ini. Ia tertegun sejenak, lalu tak kuasa menahan tawa. Dari mana kau belajar kata-kata aneh seperti itu? Aku tidak akan berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Aku bisa tetap di dalam kereta dan tidak keluar. Benarkah? Bukankah ada yang bilang kalau dia akan menunggang kuda? Din tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka kau bisa menunggang kuda. Wanita bangsawan tidak seharusnya berlatih menunggang kuda, kan? Ya, menunggang kuda tidaklah sopan. Jenny berkata dengan tenang, Tapi menurutku menunggang kuda itu sangat keren. Lagipula, bukan karena tidak ada ksatria wanita, Tetapi jumlahnya relatif sedikit. Din mengangguk setuju, Selama ada kemauan untuk melakukan sesuatu, Tidak masalah apakah itu laki-laki atau perempuan. Menurutmu begitu? Jenny menoleh dan menatapnya dengan gembira. Din meliriknya dan mendapati matanya bersinar Seperti dua permata yang cemerlang. Detak jantungnya entah kenapa sedikit lebih cepat. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata dengan nada serius, Ya, menunggang kuda bukanlah hak patent pria. Wajah Jenny menunjukkan senyum, Tetapi ayahku tidak suka melihatku menunggang kuda. Setiap kali dia melihatku, Dia akan marah dan kehilangan kesabarannya. Kalau begitu, Kendara saja secara diam-diam, kata Dudian. Itulah yang kulakukan, kata Jenny dengan licik. Din tidak bisa menahan tawa.